Intro Lo nyuruh gue kesini cuma mau ceramahin gue Hehehe Ya enggak lah, gue mau ngasih tau sesuatu sama lo Apa itu? Novel Alica bakal difilmin Karena peminatnya membludak Lo serius? Hehehe, dia bakal seneng banget kalo tau Hehehe, dia udah tau kok Malahan, dia pilih lo jadi pemeran utama di novelnya Hah? Kenapa gue? Novel itu menceritakan tentang kalian Dari situ, gue sadar Kalo dia bener-bener cinta sama lo Apa? Lo terima gak tawaran ini? Alica bilang, cuma lo yang cocok jadi pemeran utamanya Dia bilang gitu? Iya, cuma ini satu-satunya cara Buat naikin karir lo lagi Gimana? Baiklah, aku terima tawaran ini Eh Papa telpon Halo? Rev, Papa kecewa banget sama kamu Apa gosip itu benar? Hmm Itu gak bener, Pak Papa tahu kamu mencintai Clara dari dulu Tapi kenapa kamu malah menikahi Alica? Itu, aku Ceraikan Alica Kamu gak bisa menjalin hubungan dengan dua wanita sekaligus Aku gak bisa, Pak Kenapa? Kamu hanya akan menyakiti keduanya kalo kamu gak tegas Karena aku cinta sama Alica, Pak Aku gak akan ceraikan dia Kalo kamu cinta sama Alica, kenapa masih sering nemuin Clara? Maafin aku, Pak Aku telat menyadari kalo aku cinta sama Alica Baiklah, kalo gitu Selesaikan masalah ini secepat mungkin Kenapa kamu nyuruh aku kesini, Rev? Clara Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Ada apa, Rev? Clara Mulai hari ini, aku gak bisa nemenin kamu lagi Hah? Kenapa, Rev? Bukannya kamu cinta sama aku Itu dulu, Clara Aku baru sadar Kalo sekarang aku cinta sama Alica Please Jangan tinggalin aku, Rev Clara Orang yang kamu cinta itu Nathan Aku cuma pelahirin kamu aja Maafin aku, Clara Kenapa sih gak ada yang sayang sama aku? Siapa bertanggung malem-malem? Clara? Nathan Kenapa sih dunia ini gak adil sama aku? Clara, kamu mabuk? Sini masuk dulu Emang aku ini kurang apa sih? Kamu nolak aku Sekarang Rev juga ninggalin aku Rev ninggalin kamu? Dia bilang kalo dia cinta sama Alica Dan gak bisa nolak aku Nemuin aku lagi Jadi Rev udah nentuin pilihannya ya? Nathan Rasanya aku gak mau hidup lagi Kamu ini ngomong apa sih? Kamu jangan berpikiran sempit kayak gini Terus aku harus apa? Perasaan cintaku ke kamu pun kamu anggap obsesi Padahal aku serius Kamu Sebegitu cintanya sama aku kah? Iya Aku cinta sama kamu, Nathan Aku bener-bener cinta sama kamu dari dulu Clara Clara Eh? Aku juga cinta sama kamu, Clara Maafin aku ya Tolat menyadarinya Sini Aku pulang Kamu dari mana aja kok baru pulang? Aku ketemu banyak orang hari ini Oh gitu Alica Alica Selamat ya Akhirnya novel kamu mau difilmkan Hah? Makasih ya Rev Aku juga gak nyangka Makasih juga udah milih aku jadi pemerintah di novel kamu Iya Rev Alica Mulai hari ini Aku bakal selalu lada buat kamu Hah? Selamat ya Rev, Alica Atas kesuksesan film kalian Selamat ya buat kalian berdua Makasih Nathan, Clara Gue perhatiin Kalian sekarang sering bareng Kalian udah jadian ya? Lebih dari itu Malahan Kita udah tidur bareng Ya kan sayang? Ih Nathan Malu tau Wah Kercep juga ya lo Inget sama kata-kata lo Jangan sia-siain orang yang tulus sama lo Yoi Gue selalu inget itu Gue ada rencana mau nikahin Clara deket-deket ini Wah Selamat ya buat kalian berdua Makasih Alica Selamat ya Rev, Alica Film kalian booming banget Selamat ya Besti Maaf jarang demelin kamu Karena aku harus banyak istirahat Iya Bulan depan Darlene melahirkan anak pertama kami Mohon doanya ya Wah Udah mau lahiran ya Selamat ya Besti Kamu pasti bisa Iya Besti Maafin kami ya soal yang dulu Kami bener-bener nyesel Gak apa-apa Aku udah lupain kok Lagian berkat kalian Aku bisa ketemu sama Rev Hehehe Maafin kami ya Alica Lu masih anggap kami sahabat kan? Tentu aja Walaupun kalian emang nyebelin Tapi kalian tetep sahabat aku Akhirnya acaranya kelar juga Aku gak nyangka kalo acaranya bakal selesai malem Iya Ternyata banyak antusias dengan film kita Itu karena kamu seorang penulis novel yang handal Tapi acting kamu juga keren di film itu Alica Bentar lagi Masa kawin kontrak kita habis Rencana kamu apa? Kamu bener juga Kayaknya Aku bakal bikin novel baru Alica Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Ngomong apa Rev? Alica Aku cinta sama kamu Nikah yuk Hah? Hehehe Hehehe Kok kamu ketawa? Gimana? Mau gak nikah beneran sama aku? Kita kan udah nikah sayang Buat apa nikah lagi? Hehehe Kalau gitu Malam ini Boleh gak? Ting Hah? Boleh sayang Sayang bangun Aku udah siapin sarapan buat kamu Iya Bentar lagi aku turun sayang Kamu kenapa malu-malu gini? Imut deh Semalam itu Pertama kalinya buat aku Aku juga sayang Udah sana mandi dulu Terus sarapan Iya sayang Pa Ma Nek Alica mau ngomong sesuatu sama kalian Ada apa ini? Mama jadi penasaran Papa juga jadi penasaran Mau ngomong apa? Cepet nenek udah gak sabar dengernya Saya hamil Alhamdulillah Wah Akhirnya mama punya cucu Gak sia-sia Waktu itu nenek pelin kamu jam kesuburan Hehehe Eh Iya nek Walaupun gak pernah aku minum sih Karena pahit Hehehe Pa Aku bakal berhenti jadi aktor Dan fokus menjadi seorang dokter Seperti papa Kamu serius? Papa seneng banget Bagaimanapun juga Kamu itu sarjana kedokteran Iya pa Supaya aku bisa memantau kesehatan Alica Dan anakku nanti Akhirnya Kamu sadar juga ya nak Bener-bener ending yang bahagia Makasih ya Alica Kamu udah buat ref sadar Itu kemauan dari ref sendiri kok nek Aku gak mau mengecewakan kalian lagi Baiklah Mulai besok Kamu adalah wakil direktur rumah sakit Hah? Selamat ya sayang Hehehe Iya sayang Aku gak nyangka Berawal dari sebuah kesialan saat bertemu dengannya Berubah menjadi takdir yang membahagiakan hidupku Dan keluargaku Terima kasih istriku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax